selamat menikmati iaitu tanya suami dia suka kita pakai baju apa kat rumah, azik ya ni tak habis-habis pakai baju binatang rambut kombang ini rekosan daripada kawan-kawan sekalian berkenaan dengan ya, Ustaz Syamsul debat lagi, dan langsung saja guys, kita play videonya, let's go biarlah meninggal, tu sebabnya kita kan nak tanam saham, tanam saham elok mudah-mudahan kita melangkah bahawa anak kita, kisah kita dah tak ada, kita dah meninggal dalam kubur ni anak kita, yang abang nak pergi surau lah, dulu arwah abah kan tak pernah tinggal pergi surau, tapi pahlawah ayah dia walaupun dah dalam kubur betul, abang ingat nak semain jemaah lah kenapa pula, abah dulu dengan mak, tak pernah, arwah abah dengan mak tu tak pernah tinggal solat jemaah tau kat rumah, ya ke, boleh subuh mesti jemaah, ya lah bang, kita sesamalah buat ya, macam tu, apa yang saham dalam kubur, abang nak pergi karaoke kenapa, arwah dulu, tiap-tiap petang jemaah, memang karaoke lah, tu nak pergi dalam kubur ni ya, bayanganlah kalau anak-anak kita jadi tahfiz, Allah Allah anak kita azan, kita dengar Allah, anak aku nak anak, suruh anak, hafal Qur'an tujuh tahun hantar masuk pertandingan bintang kecil emang bandol eh, hari tu saya jadi imam tarawih kat kampung mak saya ada empat malam saya kena jadi imam tu, pengiliran lah sampai malam yang last tu, saya saja bawa imam daripada KL, daripada Ampang saya ada dengar, seorang ni sodak bacaan ni, saya sajalah import, bawa balik kampung mak saya bila tarawih tu, rakan pertama lain lagu beratiah, ada rakan kedua lain lagu beratiah, budak tafiz, pertama kali orang kampung mak saya komplain, baca pendek sangat Allah akbar biasanya kan gitu masya Allah tujuh belas tahun tujuh belas tahun guys rupa rupanya tak ada nervous, tak ada apa semua rupa rupanya budak tu tahun-tahun lepas dah biasa jadi imam di istana negara Allahuakbar tu yang ada yang cakap sajuk perut omak eh kalau sajuk perut omak tu kambung tu kita anak kita boleh lah tolak ke depan jadi imam baca surah-surah yang tu berlayu-dayu Allah syukur sangat ada anak macam tu betul anak saya sendiri pun seorang je yang masuk sekolah tafiz kan ni tak nak sekolah biasa tapi ambil aliran agama lah tapi yang dia tu seorang tu dah jeh empat surah tafiz baru seminggu pergi dia tiap-tiap minggu boleh balik baru seminggu dah lain macam dialog dia boleh balik rumah abah tahu tak kiamat tak lama lagi tu oh lain macam tu itu baru seminggu tu kalau sebulan tak tahu jadi apa saya pun jawab saya baik kau cakap kalau tidak abah memang tak tahu saya cakap dan tu tu lah kan tu lah nak kita kan tu sebab kita nak jadi macam mana anak kita betul 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 tiba-tiba tahun depan Yusuf lah hidup dia lagi sunah nabi kita semayang sunat sunat-sunat nabi sunat-sunat nabi sonyum sunat nabi minum main masak sunat nabi tapi kena tahu sunat nabi minum paling kurang tiga toguk contoh nak bagi faham bismillah bismillah alhamdulillah satu dua dua tiga oh dah pakai kan nampak tetapi kalau minum macam ni aku tak pakai kalau sunat tapi pui hatiran haui pui nak cakap sunat nabi ni ke susah pun nak balik kan perempuan sunat nabi tu betul 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 jago matok pakai lelawah orang perempuan tanya suami abang abang suka saya pakai baju apa cakap abang tak suka kau pakai apa-apa habang orang tanya betul-betul ni cakap lah abang suka tengok kau pakai uniform kilang dulu pakai lah balik tak muik lah butang eh bang tak ju lama abang suka tengok kau pakai telokong pakai telokong dia masak tu kau bang-kabang pakai telokong pakai apa dia maju binatang tak biar api umban tu dah dia mampai rumah kan dia buka tudung dia lempar kan dia pakai biji binatang tu kambang dah mula kambang dengan rambut mula cari habitat baju kelelawar tu bila air tu suami nak balik rumah dah terbayang bapa ekor kelelawar betul-betul lelaki pun sama dia gamar bedah lah tak berbaju suami yang nak suka abang pakai baju tak risahlah abang yang montik pakai baju abang tu ramah tak berbaju lepas tu pakai camp play card tanpa protection camp play card semata-mata senang berangin kau punya berangin dia duduk kat sofa tu kaki dia dijuntai PAINT Mestapa también ¿no? keble kipeh laju Amat pun nak cakap pun tak berhati Yang faham-faham Tak faham sudah Alright guys Sudah selesai video ni So memang singkat banget ni guys 6 minit sahaja Dan memang Allah akbar Teruk lah Teruk Aduh Macam mana saya nak cakap ni Memang betul lah Ustaz Syamsul Tiba ni Aduh Terbaik lah Terbaik kan Aduh Pesan tersampaikan Tapi membuat kita Semakin bahagia dan cinta Macam tu lah Itu yang saya tangkap Dan memang betul guys Kena didiak anak kita ni Sebaik mungkin Yang pertama adalah Pasal agama Kalau agama ada bagus InsyaAllah Kita meminta kepada Allah Agar anak kita ni Tetap dijaga oleh Allah SWT Di dalam jalan yang benar Di jalan yang Allah rida'i Dan insyaAllah Apabila kita berdoa Kepada Allah SWT Akan diijabah langsung oleh Allah SWT Itulah doa orang tua kepada anak Tidak ada hijab Dan doa anak kepada orang tua Tidak ada hijab Makanya Ada istilahnya Orang-orang dulu mengatakan Jangan sampai Menjadi anak yang kualat Ataupun anak durhaka Jadi Di Indonesia kan ada Cerita maling kundang Seperti itu guys Dimana Orang tuanya ini Mengutuk anaknya Menjadi batu Dan kenyataan Seperti itu Dan itulah Apa yang dikatakan Bahwasannya Doa orang tua Kepada anak Itu adalah mustajab Jadi apabila kita marah Kepada anak kita Jangan mengucapkan Perkataan-perkataan Yang tak baik Yang usahakan kita mendoakan Kepada Allah SWT Kita berdoa kepada Allah Apabila anak kita Ninakal Kamu akan menjadi Hafiz Kamu akan menjadi Orang baik Kamu akan menjadi Orang-orang yang sukses Jadi jangan Senantiasa ikut Amarah kita Memang itu Bisikan-bisikan Syaitan Sebenarnya Agar kita Mendoakan Anak kita Yang tak baik Dan yang membuat Kesal lagi Mesti Hal sepele Mungkin yang dilakukan Anak kita Tapi kita Emosi besar sangat Meledak-meledak Emosi kita Dan itu semua Perbuatan syaitan Maka di baik itu Senantiasalah Apabila kita nak Mengajarkan sesuatu Baca Bismillah Alhamdulillah Dan insya Allah Apapun yang kita lakukan Akan menjadi ibadah Dan dilindungi Al-Allah Oke guys Terima kasih Sudah nonton video ini Sampai selesai So memang The best lah Keren banget Jadi gimana menurut teman-teman Langsung aja Komentar di bawah Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Saya beruntung diri Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax